Halo semuanya, selamat datang di channelku. Dalam edisi malam jumat kali ini, aku akan membahas tentang 8 penemuan bawah tanah paling bikin merinding. Penasaran? Yuk tonton videonya sampai akhir. Oh iya, sebelum kita mulai videonya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe. Like, share dan komen juga ya agar aku tetap semangat membuat konten-konten menarik untuk kalian semua. Oke, langsung saja kita mulai. Bumi yang kita tinggali ini ternyata masih menyimpan begitu banyak misteri, beberapa di antaranya bahkan hingga kini masih sulit dijelaskan. Banyak arkeolog yang kemudian berusaha memecahkan misteri-misteri tersebut, di antaranya 8 penemuan bawah tanah berikut yang hingga kini masih menimbulkan kegegeran. Penemuan-penemuan tersebut begitu aneh. Saking anehnya, saat ditemukan sukses bikin gempar banyak orang, sebagian malah bisa jadi bikin kamu merinding. Penasaran apa saja penemuan-penemuan tersebut? Simak daftarnya berikut ini. Gua Kristal Naica Di bagian utara Meksiko, sekitar 1 jam dari Cihuahua, terdapat lokasi pertambangan Naica, di bagian dalam pertambangan ini terdapat sebuah gua yang tersusun dari banyak kristal yang berbentuk seperti pecahan gelas. Jika kamu masuk ke dalamnya, struktur kristal di dalamnya seakan membuat kamu berada di planet lain, bahkan jika dipikir-pikir, gua kristal ini mirip juga ya dengan gua rahasia mirip Superman. Setu juga. Cacing Setan Cacing memang salah satu hewan yang hidup di bawah tanah. Namun biasanya cacing akan hidup tak terlalu jauh dari permukaan tanah. Berbeda dengan cacing yang satu ini. Cacing ini ditemukan di kedalaman sekitar 3,6 km di sebuah pertambangan emas di Afrika Selatan. Hewan ini mendapat predikat sebagai hewan yang berhasil hidup jauh di kedalaman tanah. Spesies baru ini hanya memiliki ukuran 0,5 mm dan diberi nama halicepalobus mefisto. Tak hanya tempat hidupnya yang mengejutkan. Para ilmuwan mendapatkan bukti kalau spesies cacing setan ini sudah hidup antara 3.000 hingga 12.000 tahun yang lalu. Piramida bawah tanah Kamu pasti familiar dengan piramida. Bangunan kuno berbentuk segitiga yang biasanya ditemukan di Mesir. Biasanya piramida jadi salah satu bangunan kuno termegah yang ada di permukaan bumi. Namun apa jadinya jika ada juga piramida di bawah tanah? Sekelompok arkeolog yang terdiri dari orang Italia dan Amerika menemukan piramida unik tepat di bawah Orvieto, Italia. Selama penggalian, mereka menemukan bahwa bangunan tersebut memiliki bentuk seperti sebuah piramida. Bukan itu saja, mereka juga menemukan beberapa terowongan yang menuju ke ruang bawah tanah yang lebih jauh. Terowongan yang menghubungkan piramida ini menarik banyak perhatian sejarawan karena belum pernah ditemukan sama sekali di Italia. Teriakan neraka Lubang raksasa ini sering disebut sebagai lubang teriakan neraka bukan tanpa alasan. Ceritanya, saat itu sedang dilakukan pengeboran di Serbia. Kedalamannya mencapai sekitar 14 km. Para ahli ingin menguji ada apa saja di dalamnya. Namun ketika sedang melakukan penelitian, suhu di dalam lubang tersebut sangatlah panas. Mereka juga tak sengaja mendengar suara-suara teriakan aneh yang bersumber dari dalam lubang itu. Teriakan-teriakan itu seakan-akan meminta tolong. Seperti sedang merasakan sakit yang hebat, mirip dengan suara orang-orang yang tersiksa di neraka. Kekaisaran kematian Menurutnya kode, populasi kota Paris di akhir-akhir akan kegelapan berhasil terlebih banyak. Terlalu banyak sampai-sampai orang yang sudah mati dan bisa dikubur dengan layak. Ukuran menitutnya, Pemerintah Paris terpaksa membangun kuburan masalah di bawah tanah. Dalam waktu delapan jelas bulan, dari tahun 1785, tulang-belulang dan mayat yang sudah membusuk dari 6 juta orang dipindahkan menggunakan gerobak besar melintasi kota di malam hari menuju kuburan baru. Di tempat ini, mayat-mayat tersebut disusun dalam tumbukan besar yang disebut Empire of Dead atau Kekaisaran Kematian. Jaringan makam ini memanjang hingga 320 km yang terdiri dari galeri bawah tanah yang tersusun dari jutaan tulang-belulang. Tulang-belulang tersebut disusun dengan berbagai macam konfigurasi. Seperti salib, wajah, ornamen bimbing, atau tumbukan besar. Gorong-gorong bayi Nama tempat ini memang bisa mewakili serapnya tempat aslinya. Pada tahun 1988, para arkeolog saat itu mencoba untuk menggali selokan Romawi kuno di bawah pemandian Ashkelon Israel. Mereka pun menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di sana terdapat tulang-belulang banyak bayi yang diduga baru lahir saat mereka meninggal. Uniknya, dari semua tulang itu tak ditemukan sedikitpun penyakit atau kecacatan. Artinya, mereka tidak mati secara alami. Setelah diteliti lebih jauh, ternyata semua bayi-bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki. Gua penuh energi sumberanatural Penemuan aneh bawah tanah selanjutnya adalah sebuah gua yang berada di Gunung Penteli, sekitar 15 km dari Athena, Yunani. Gunung Penteli memang terkenal memiliki banyak tambang kuno dan struktur kristal. Di sana terdapat gua bernama Gua Davelis. Mengutip BBC Travel, Gua Davelis terletak di dalam tambang warna kuno dengan lebar sekitar 45 meter dan tinggi 62 meter. Gua Davelis menyimpan misteri yang berikutnya menyeramkan. Banyak pengunjung melaporkan elektronik lepas kendali, bola bercahaya, makhluk tak terlukiskan, air berdekas ke atas, suara hantu, lukisan seram, sisa-sisa di guang setan, dan masih banyak latihan. Seorang turis yang berusaha meniliki buah tanah sebuah bahkan sempat menegang suara bantuan suara dan rekanan dalam bahasa Yunani. Termasuk kamera inframerah, kiliknya menegang juga menampakkan aneh di sekitar buah tanah sebuah. Makam Kinsihuan Di tahun 1974, para petani di Provinsi Shaanxi Cina tersengaja menemukan salah satu penemuan arkeologi terbesar dalam sejarah. Penemuan itu adalah kuburan masal para tentara dari Kaisar Kinsihuang 259 sampai 210 sebelum masehi. Mengutip Life Science, para ahli sejarah mengatakan bahwa para tentara tanah liat ini dibuat untuk menjaga keamanan Kaisar pertama Cina ini di kehidupan setelah mati. Namun, mereka masih belum tahu di mana tepatnya Sang Kaisar dikubur atau harta karun apa yang mungkin disembunyikan di sana. Makam yang diduga milik Kinsihuang ini dibuga terletak tak jauh dari lokasi para prajurit tanah liat tersebut. Namun, hingga kini belum ada orang yang bisa memasuki lokasi makam itu. Tempat peristirahatan terakhir Sang Kaisar diduga adalah makam paling mewah yang pernah dibangun di Cina. Berdasarkan dokumen kuno yang menjelaskan konstruksinya, makam tersebut adalah Istana Bawah Tanah. Lengkap dengan kerajaan di sekitarnya. Makam ini terdiri dari jaringan buah dan bahkan termasuk juga sistem drainase yang canggih. Hingga kini para arkeolog belum memiliki teknologi yang bagus untuk menggali makam dengan aman. Itu tadi delapan hal aneh yang ada di bawah tanah. Beberapa di antaranya mungkin memang bisa bikin kamu merinding ketakutan. Namun, ada juga yang malah membangkitkan rasa penasaran. Setul juga. Jadi, hal apa yang ingin kamu lihat langsung?